Selamat datang di saluran cepat Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan Inilah saya, kamu Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Ya, ketemu lagi sama Beranda Podcast Hari ini kita ada Episode spesial hari buku sedunia Dan hari ini kita bakal bahas tentang buku Sebenernya hari ini jadwalnya itu bukan soal buku Tapi tentang corona Rencananya Cuma karena spesial hari buku sedunia Jadi kita bakal bahas tentang buku Ya, Beranda Podcast ini merupakan salah satu Rubrik dari Beranda Yang tayang setiap hari Minggu Cuma kali ini Di pekan ini kita tayang hari Kamis Spesial hari buku sedunia Kita bakal ngobrol Bareng Maestro sastra Banten Wah, si Kang Encep Abdullah Seorang founder of komentar Kang Encep, gimana sehat? Alhamdulillah, warbiasa Allah, Akbar Gimana look down? Look down ya Lock down ya Lock down ya Lock down apa look down? Lock down lah Mangan lauk daun Lagi kondisi kaya gini mah Gimana selama lauk daun ini Kondisi mentalnya? Kondisi mental ya Biasa saja ya Cuman kondisi dompetnya ini yang luar biasa Ya maksudnya sih kesitu Ya kalau misalnya dompet kosong Mentalnya juga kosong Repot Para look down ini Tapi selama look down ini Saya lihat Pak Encep ini jadi youtuber Nah itu tersesat ya Pak Encep Kalau jadi youtuber sih bukan pemula sebenarnya Saya punya 3-4 akun dulu Dari jaman tahun 2010-2011an itu Udah punya Oh udah jadi youtuber dari dulu Sebelum geger atau halilintar Saya udah jadi youtuber sebenarnya Cuman cip guntur ya Cip gledek Cuma karena passwordnya pada Saya lupa Yaudah Begitu saja Dan kepikiran baru sekarang-sekarang ini aja San Mumpung ada look down nih Ya Ya jadi Kang Encep Abdullah ini Selain Seorang penulis Dia juga Pemajeg ya namanya Pemajeg komentar Komunitas menulis Pontang Pirtiasa Tempat saya belajar menulis Jadi Beliau ini guru saya Justru tempat saya juga belajar disitu Kenapa tuh bisa gitu Hah Kenapa bisa kayak gitu Ya kita sama-sama belajar lah Masa yang datang ke saya Cuma yang Datang dong yang belajar Saya yang enggak Justru saya yang belajar Bener juga Bener juga Bener juga Ya karena spesial hari buku Kita bakal ngomongin Tentang buku Dengan orang yang suka nulis buku Beliau ini Jangan beliau kali ya Terlalu Terlalu tua Kalau beliau ya Jadi pancep ini Sudah banyak banget Nulis buku ya Buku yang paling Spectacular Susu bikini Judulnya Itu Bukan ngebahas tentang susu Ngebahas tentang apa Susu bikini Ya Itulah Orang-orang kadang suka tertipu Dengan judul ya Jadi belum apa-apa Udah mengklaim Kok Ada itu teman ya Ketika saya posting Cover di Facebook Dia langsung komentar Kok Mengintimidasi Apa namanya Intimidasi Dan apa ya Bahasanya Perempuan lah gitu Kata saya Emang udah baca isinya Kalau belum baca Jangan Jangan Ngemangin sesuatu lah Jangan Justru Saya menawarkan cover Seperti itu Atau judul seperti itu Supaya Apa ya Memberikan pelajaran Kepada orang Bahwa Jangan pernah Menjudge orang itu Hanya dari covernya Cuma saya simpulkan Ke Buku lah Seperti itu Yalah Pasti orang Orang awam kan Kalau baca Judul susu bikini Wah Sudah ngeres dulu kan Pasti isinya susu Tentang bikini Tentang perempuan Dan segala Padahal mah bukan ya Bukan Tentang apa dong Ya tentang bahasa Tentang bahasinya Karena dulu kan sibuk Apa Dulu kan sibuk Ribut masalah Apa Yang susu itu Yang diiklani itu kan Yang katanya itu Bukan susu itu Apa Bukan untuk diminum Tapi Susu yang Diiklani-iklani Ditekan untuk Untuk Pemanis Kue Atau Pemanis Masakan Atau Penikmat Masak bukan untuk Dimasuk langsung Diminum itu Bukan Jadi ngomongin Susu ya Ada nyusu Ini lagi nyusu Kebetulan Susu Wedang Jahe Kalau yang bikini Itu mah Itu akronim Bikin itu Dihun kekinian Dulu ada mahasiswa Yang bikin Nah itu Dia bikin Apa Produk Dan covernya Itu Gambar bikini Dan produknya itu Adalah bihun Seorang mahasiswa Saya lupa Dari mana ya Akhirnya dia ditangkep Ditangkep polisi Ditangkep polisi Kemudian disuruh Mencabut Sejumlah produknya Ya karena Ada anak kecil Yang membeli itu Sebenarnya Kalau menurut saya Kreatif itu ya Iya Jadi Cuma memang Gambarnya itu Yang Yang Kontroversi itu ya Gambarnya Karena Banyak anak Anak-anak yang Berlian Jadi kalau Dihun kekinian Kan itu Kreatif ya Benar-benar Kreatif Jadi Soal bahasa itu Emang Susah ya Kebanyakan orang Kenapa Ya karena Kita yang terlalu Lebay aja Saya di pondok Saya ngajar Ada Di Kantin Ada kerupuk Anak santri Bantunya kerupuk Jablay Slow aja Bukan Jablay ini Yang kerupuk Ya artinya Konotasi itu Akan jadi terbiasa Ketika kita sudah tahu Yang produknya Seperti itu Cuma memang Itu kan Gak ada gambarnya Memang yang Kontroversi itu Dari gambar Produknya itu Gambar bikininya Gambar bikininya Padahal isinya Bihun Yang gak nyambung sih Bikini ke Bihun Jauh Ya itu tadi kan Supaya orang itu Untuk beli itu ya Pasar Marketing Ya cuma Aneh aja Jadi pelajaran juga sih Buat kita ya Kayak Melihat cover Yang judulnya aneh Atau melihat sesuatu Kalau gak Nyobain dulu Keseluruhannya Atau ngebaca dulu Bukunya Bisa-bisa salah paham Betul Kadang kita juga kan Ke orang itu Terlalu sering Berburuk Perasaan Apa Berasa gak buruk Berasa gak buruk Dari cover Ketika sudah tahu orangnya Ya ternyata kita salah Iya Kita harus hidup dulu Lebih lama sama dia Berarti Betul Di Apa istilahnya Tabayun dulu Tabayun Cross check dulu Cross check Kira-kira Sebenarnya Apa sih itu Apa namanya Akibat dari apa Apa ya Akibat dari apanya Gak kesalahpahaman Kesalahpahaman Kayak gitu tuh Akibat dari apa Ya Kayak di SI-SI Pancep itu Contoh Apa Papan reklame Yang ngomongin Tentang buang sampah Sembarangan Tapi sampahnya Banyak Terus Ya soal-soal Reklame-reklame Semacam itu Yang akhirnya Jadi salah paham Kayak susu bikini Tadi Itu akibat apa Gitu Orang bisa kayak gitu Yang namanya manusia Dia punya pikiran Dia punya bahasa Sedangkan setiap Manusia Itu punya Apa namanya Sudut pandang bahasa Yang berbeda kan Artinya beda kepala Beda isi Beda isi Beda otak Akhirnya Setiap Orang Menuliskan sesuatu Atau menyampaikan sesuatu Dan dia memikirkan bahwa Kata itu Ya Orang lain harus paham Gitu Padahal kan Enggak Mesti Mesti Apa itu Saya pernah Di lampu merah Ini ya Secara Warjok Saya lupa Itu tulisannya Apa ya Jadi Apa sih Yang hati-hati Itu Peribahasa Itu Apa itu Hati-hati Di jalan Bukan Oh ini Malu bertanya Oh susah di jalan Tapi dia Diganti Bukan malu bertanya Susah di jalan Bukan Tapi Dia Malu Bertanya Apa ya Itu Saya lupa Intinya Diputarbalikan Aja Akhirnya Pelang itu Sopot Sama Alang setempat Karena Menyesatkan Para siswa Nanti gak Yang harusnya Peribahasanya Malu bertanya Satu jalan Itu dipesetin Sehingga Para murid itu Membaca Dan Mendomani Bahwa Harus begitu Jadi Jadi Ini salah paham Nah Pas besoknya Saya lihat Gak ada Itu Kata saya Nanya ke Anak-anak Anak Bimbel Ada yang Tahu gak Itu Tahun berapa Itu Saya Bolak-balik Cerit Lampang Itu 2005 Masih Ngajar Bimbel Saya 2014 2015 2015 2015 Saya masih Jadi Dilan Di Dilan Kira-kira Ada hubungannya Gak sih Sama Dampak Dari Bacaan Jadi Orang yang Baca buku Sama yang Gak baca buku Itu Persepsi Bahasanya Itu beda Ada Ada orang Yang baca buku Tapi gak Nulis Ada orang Yang baca buku Dan nulis Itu kan Beda Tentu saja Kalau yang Baca buku Untuk sekadar Baca Semua orang Bisa Tapi Saya yakin Ketika Dia Seorang penulis Dan baca buku Itu beda Kenapa Karena Dia akan Melihat Lebih Dalam Lebih Detail Karena Dia gak Cuma Melihat Isi Tapi Melihat Teknik Teknik Oh ini Cara Menyampaikan Seperti ini Oh ini Asik Ini Enggak Kalau Cuma Pembaca Dia Cuma Nyari Maknanya Seperti Orang Nonton Sinetron Nangis Tapi Kalau Dia Yang Bisa Baca Dan Yang Pelaku Misal Sutradara Yang Pemain Jadi Bisa Nomentar Lebih Dalam Jadi Lebih Keproses Jadi Lebih Lebih Apa Lebih Lebih Enggak Masa Bodoh Jadi Di Koprak Koprak Ini Ada Apa Jadi Berarti Ada Hubungannya Sama Bacaan Sama Tulis Menulis Juga Kan Kita Malam Ini Mau Ngomongin Soal Buku Jadi Kenapa Pancap Ini Udah Berkecimpung Lama Di Dunia Perbukuan Dunia Tulis Menulis Dunia Komunitas Literasi Itu Kira Kenapa Kita Harus Ngebaca Buku Padahal Enggak Ngebaca Buku Juga Kita Hidup Ya Bapak Saya Enggak Ngebaca Buku Hidup Hidup Tenang Hidup Tentra Malahan Yang Baca Buku Itu Pusing Kepalanya Kenapa Kita Harus Ngebaca Buku Itu Pertanyaannya Kayak Orang Kamu Kenapa Makan Kalau Nggak Makan Laper Jelas Jawabannya Kalau Bagi Saya Kalau Saya Harus Menjawab Seperti Pertanyaan Itu Kenapa Kamu Makan Jawabannya Pertanyaannya Kenapa Kamu Baca Buku Berarti Kebutuhan Kebutuhan Bagi Saya Kebutuhan Bagi Saya Kebutuhan Kalau Enggak Kalau Makanya Untuk Perut Kalau Membaca Itu Untuk Otak Kira Berarti Harus Harus Diisi Juga Jadi Kalau Kata Seorang Filosof Itu Lause Dari Cina Itu Dia Belang Gini Eh Tari Tau Ternyata Saya Lupa Ini Bukan 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 Lause Kata Dia Gini Filosof 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 Atau Penulis Itu Dia Seperti Hanya Olahraga Untuk Badan Membaca Itu Untuk Pikiran Dan Jiwa Gitu Kalau Enggak Olahraga Otomatis Badan Kita Sakit Kalau Kita Enggak Membaca Atau Kita Otaknya Yang Gila Tapi Banyak Yang Masih Waras Enggak Banyak Waras Dalam Hal Ini Gila Dalam Hal Tanah Kutip Kita Kita Tahu Dia Waras Apa Ya Repet Juga Kamu Enggak Suka Baca Misalnya Saya Ngomongin Kayak Gini Dan Kamu Harus Meyakin Apa Yang Saya Katakan Repet Juga Tapi Saya Itu Kalau Baca Ngantuk Kalau Pancip Ngantuk Juga Jangan Kan Yang Baca Baru Pegang Bukannya Ngantuk Itu Kemarin Bikin Bikin Channel Bikin Konten Soal Apa Film Pendek Baca Buku Itu Jadi Coba Kalian Lihat Di Youtube Pancip Jep Abdullah Itu Ada Film Pendek Yang Nampilin Orang Baca Buku Jadi Orang Baca Buku Ngantuk Orang Baca Buku Pokoknya Kegiatan Kegiatan Membaca Buku Kayak Gitu Itu Sering Dialemin Sama Pancip Ya Bukan Saya Setiap Orang Kalau Misalnya Sudah Buka Baca Ngantuk Sudah Alhamdulillah Ini Baru Melihat Bukunya Itu Bahaya Ada Tahap Yang Pertama Melihat Buku Sudah Enggan Yang Kedua Anda Pegang Satu Halaman Baru Satu Halaman Sudah Baut Daftar Isi Sudah Nantuk Ada Alhamdulillah Halaman Terbesok 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 Terbiasa Gak Bisa Langsung Orang Lari Aja Balap Harus Langkah Demi Selangkahan Nampak Finish Langsung Lari Nantuk Itu Justru Obat Tidur Banyak Yang Bilang Buku Tidur Jadi Kalau Enggak Bisa Tidur Kalian Ngalemin Insom Ya Kalian Baca Buku Buat Tidur Kadang Saya Bantal Bantal Tidur Jadi Kamus Bajan Waktu Saya Dikubah Itu Gede Karena Dikubah Itu Enggak Ada Bantal Enggak Kepala Itu Dairak Bukunya Buku Yang Tebal Kamus Besar Bajan Bajan Bukan Paling Tebal Ternyata Ketika Tidur Dengan Buku Walaupun Enggak Dibaca Itu Masuk Makanya Saya Nulis Sf Saya Tidur Disini Di rumah Pancep Itu Sering Enggak Dikasih Bantal Dua Kasih Bantalnya Satu Yang Satu Buat Si Bayak Haki Kadang Kadang Bagaian Bantal Itu Tidur Pake Buku Buya Hamka Yang Gede Saya Cari Buku Buku Paling Gede Buya Hamka Semoga Pikiran Pikiran Buya Hamka Masuk Semua Kalau Dulu Kan Kalau Kita Mau Bisa Ngafal Satu Buku Quran Itu Harus Dibakar Dulu Harus Dicelupin Ke air Terus Diminum Kalau Sekarang Metodenya Kita Harus Tidur Pake Buku Gak Perlu Dibaca Tidur Jangan Dicoba Nanti Al-Quran Dicoba Buat Tidur Buku Buku Yang Tidak Ada Ayat Suci Kalau Itu Gak Ada Bantal Jangan Jangan Pake Buku Buku Bukan Untuk Jadikan Itu Sebenarnya Bukan Karena Gak Ada Pilihan Nanti Khawatir Beli Buku Buat Bantal Itu Yang Dihawatirkan Itu Pendengar Kita Juga Harus Suriga Sama Orang Jangan Anak Sekolah Beli Buku SB PTN Atau Buku 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 Buat Bantal Ya Ngomongin Buku Gak Ada Habisnya Sebenarnya Cuma Kan Tadi Buku Itu Jadi Kebutuhan Seperti Makan Nah Seberapa Penting Buku Itu Kalau Makan Kan Jelas Orang Orang Mungkin Semua Sepakat Kalau Makan Itu Pasti Mati Tapi Ya Sampai Sejauh Ini Orang Orang Gak Ada Yang Mati Karena Gak Baca Gini Saya Aja Yang Banyak Baca Buku Itu Gak Pinter Apalagi Yang Baca Makanya Saya Bingung Ini Dibaca Bahkan Berkali Kali Gitu Jangan Jangan Bukan Bukunya Yang Salah Yang Erot Jadi Ternyata Ketika Baca Baca Bukan Jadi Pinter Malah Makin Bodoh Makin Bodoh Jadi Orang Yang Banyak Baca Itu Orang Bodoh Justru Orang Pinter Tuhan Gak Butuh Ilmu Kan Karena Dia Ngerasa Dia Paling Pinter Karena Saya Banyak Baca Jadi Gak Bodoh Persepsi Seperti Itu Menurut Saya Udah Habis Dua Batang Terus Terus Ngebaca Buku Mulai Dari Umur Berapa Baru Langir Udah Baca Buku Jangan Jangan Terus Di Ini Sebenernya Bakal Jadi Buku Saya Sebenernya Udah Ada Di Laptop Udah Mau Bikin Buku Lagi Itu Buku Buku Apa Ya Biografi Autobiografi Autobiografi Tapi Gak Tahu Itu Kapan Bisa Diselesaikan Itu PR Sebenernya Buat Saya Tentu Saja Pengaruh Ya Saya Ketika Baca Buku Buku HB Asin Ketika Dia Bilang Bahwa Dia Membaca Itu Karena Bapak Tanya Saya Baca HB Asin Itu Saya Ingat Saya Sendiri Karena Bapak Karena Orang Tua Bapak Jadi Namanya Guru Bapak Itu Jadi Banyak Ngeletak Buku Di Rumah Itu Kemudian Waktu Saya Masih Sekolah Juga Sering Dibacain Dongeng Kalau Setiap Malam Mau Tidur Saya Masih Ingat Misalnya Tentang Si Monyet Gitu Ya Monyet Nya Jadi Ngarang Ngarang Sendiri Bapak Saya Kadang Akhirnya Mungkin Itu Kan Jadi Kebiasaannya Di Kepala Kemudian Sering 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 Buku Dan Sampai Sekarang Orang Tua Saya Tidak Pernah Menyuruh Satu Kalimat Pun Begini Baca Buku 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 Apasih Yang Dibaca Gitu Kadang Saya Bawa Ke Sekolah Teman Teman Saya Baca Bapak Saya Nyari Buku 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 Yang Judulnya Hidup Sebelum Mati Dan Mati Sebelum Hidup Hidup Sebelum Mati Sebelum Hidup Jadi Ngeri Juga Baca Jadi Pengaluh Orang Tua Penting Dan Ini Yang Lebih Hebat Dari Bapak Saya Kalau Keluar Kota Orang Itu Bawanya Apa Kue Apa Apa Yang Dibawa Buku Buku Subhan Allah Makanya Ketika Jalan Jalan Kemanapun Pulang Itu Wajib Beli Buku Itu Saya Tidak Ngerti Kenapa Saya Seperti Itu Ternyata Klusuri Dari Riwayat Orang Tua Orang Tua Saya Nelayan Jaring Ikan Iya Gak Pernah Pegang Ya Kalau Quran Mas Diap Hari Tapi Kalau Buku Ya Gak Pernah Sering Bawanya Jaring Ngegeletak Jaring Tapi Bisa Ngejaring Bisa Siapa Gak Bisa Harusnya Bisa Ya Kalau Teorinya Kayak Gitu Tapi Gak Bisa Karena Gak Berpikir Gak Ngeliat Orang Tua Bergerak Tapi Pengalaman Baca Buku Itu Berarti Dari Riwayat Orang Tua Darah Pastikan Dia Itu Ngalir Walaupun Kita Gak 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 Mau Baca Tapi Kan Darah Kita Dari Orang Tua Kita Kadang Kita Dipaksa Gitu Untuk Untuk Mencintai Itu Kan Kita Gak Mau Mencintai Gak Bisa Karena Darah Yang Ada Dalam Tuhan Saya Ada Orang Tua Saya Tapi Lingkungan Juga Mempengaruhi Kali Ya Saya Ini Lahir Dari Lingkungan Eh Gak Lahir Dari Ibu Saya Maksudnya Proses Membaca Buku Lahir Dari Lingkungan Itu Teman Dari Pancep Dari Ya Banyak Yang Mempengaruhi Jadi Bukan Dari Rumah Tapi Ya Saya Pengen Nurunin Darah Walaupun Belum Belum Getol Baca Buku Tapi Pengen Nurunin Darah Kayak Bapak Pancep Keanak Nanti Keanak Saya Jangan Dipaksain Sebenarnya Hobi Kemudian Hobi Kita Disalurkan Segala Macem Itu Memang Apa Ya Kain Aluri Manusia Kayak Gitu Ya Orang Tuanya Begini Anak Nya Harus Dituntun Seperti Orang Tuanya Begini Tapi Kan Nggak Bisa Dipaksa Iya Ya Kan Orang Tua Saya Maksa Saya Baca Tapi Cuma Dikasih Contoh Kan Memberi Contoh Teladan Dan Mungkin Dia Nggak Sadar Iya Buah Jatuh Tidak Jauh Dari Pohon Jatuh Tidak Jauh Dari Pohon Ya Kayak Gitu Jadi Kebiasaan Sama Pengaruh Orang Tua DNA Juga Mempengaruhi Tapi Kira Kira Pernah Nggak Sih Ngalemin Apa Ya Momen Yang Luar Biasa Ketika Ngebaca Buku Dan Ngebaca Buku Apa Itu Pas Dapat Momen Kayak Gitu Jadi Buku Bukunya Keren Banget Itu Mempengaruhi Hidup Ancep Sampai Sekarang Setiap Jaman Setiap Waktu Dan Ini Bacanya Berbeda Seiring Kebutuhan Mungkin Dulu Saya nulis CPN Atau Pwisi Atau Otomatis Bacanya Ya Setelah Itu Ketika Hal-hal Itu Sudah Agak Sedikit Bosan Misalnya Beralih Ke Buku Buku Kepalik Agama Kebutuhan Untuk Dari Sendiri Baca Lagi Seperti Itu Nah Yang Kadang Membuat Apa Ya Kita Saya Terutama Kadang Ketika Saya Punya Masalah Ngobrol Sama Teman Gak Menemukan Masalah Solusi Malah Dimarahin Ketika Sholat Makin Memintas Sama Allah Belum Diketuk Jawabannya Dimana Ngobrol Sama Istri Segala Macem Tiba-tiba Misalnya Saya Memintas Perpustakaan Dan Saya Gak Tahu Disitu Mau Nyari Apa Tiba-tiba Saya Ambil Buka Halaman Sesuai Dengan Hidup Dengan Masalah Yang Posisinya Misalnya Waktu Itu Saya Punya Masalah Misalnya Di Satu Tempat Saya Posisinya Sebagai Ini Satu Sisi Jadi Ini Kita Bimbang Kadang Saya Harus Kemana Ini Bukan Fashion Saya Harus Keluar Dari Sini Tapi Satu Sisi Saya Butuh Keuangan Gitu Di Bidang Itu Tapi Itu Bukan Saya Sampai Sampai Nanya Ke Tempat Apa Ya Tempat Tempat Seminar Seminar Kenapa Saya Baca Salah Satunya Adalah Orang Tua Juga Sebenarnya Saya Tuhan Paling Malas Ngobrol Sama Bapak Saya Misalnya Masalah Masalah Apa Karena Tidak Terlalu Dekat Untuk Diskusi Semacam Itu Saya Nyarinya Dimana Di Buku Jadi Dari Buku Dia Jawabannya Mencari Jawaban Sampai Saya Bilang Gini Ibu Saya Bukan Bapak Masusah Ketika Ngobrol Itu Menang Terus Gata Saya Gitu Kan Kok Saya Mekala Aja Ibu Saya Cuma Bilang Gini Bacaan Kamu Udah Seberapa Banyak B Kalau Mau Alain Bapak Baca Buku Yang Banyak Itu Bisa Nimbuk Udah Sekarang Udah Banyak Baca Ya Karena Apa Ya Udah Siap Melawan Bapak Susah Gak Bisa Janganlah Karena Memang Beda Beda Bacaan Mempengaruhi Juga Tapi Itu Pesannya Kalau Mau Ngadil Seseorang Ya Itulah Harus Lebih Banyak Bacaan Buat Ngalahin Orang Lain Justru Kalau Gak Ada Ilmunya Kita Mengalahkan Orang Bukan Dengan Ilmu Dengan Nafsul Kalau Kita Gak Punya Ilmu Ngalahin Orangnya Dengan Nafsul Ya Bener Juga Sih Sekelas Imam Sopeng Ajar Gak Mau Kodebat Sama Orang Bodah Kata Dia Saya Bisa Mengalahkan Satu Orang Alim Yang Cerdas Tapi Saya Bisa Mengalahkan Sepuluh Orang Yang Cerdas Alim Tapi Saya Bisa Kalah Sama Satu Orang Yang Jahil Artinya Kecerdasan Kelemuannya Itu Bisa Berputar Malah Jadi Nafsu Berbalas Kepada Orang Itu Jadi Kayak Kedorong Kok Gue Pinter Kok Kalah Sama Orang Yang Tapi Itu Bisa Jadi Triksan Trik Untuk Mengalahkan Musuh Seperti Saya Baca Buku Apa Siang Samurai Itu Musashi Di Bukunya Itu Saya Baca Ketika Dia Mau Bertarung Sama Seseorang Saya Lupa Itu Di Bagian Mana Sengaja Dia Datangnya Telat Jadi Janjian Di Suatu Tempat Untuk Bertarung Musashi Itu Datang Duluan Sebenarnya Tapi Sengaja Nongol Di Tempat Itu Melihat Musuhnya Datang Dulu Ngumpet Dulu Berarti Musuhnya Datang Dia Itu Kan Nyari Ngarikan Mana Sini Orang Nongol Nongol Akhirnya Dia Emosi Yang Sudah Siap Bertarung Dengan Ilmunya Akhirnya Dia Marah Emosi Ketika Dia Sudah Emosi Melihat Itu Musashi Datang Ketika Bertarung Si Lawan Itu Bukan Bertarung Dengan Ilmunya Tapi Dengan Kemarahannya Karena Si Musashi Datangnya Telat Tidak Tepat Waktu Akhirnya Kata Dia Masih Tahu Kenapa Saya Menang Karena Dia Ketika Betul Sama Saya Napsu Jadi Pernah Poinnya Itu Jangan Bertarung Karena Napsu Ketika Diri Kita Dikenuhi Dengan Napsu Jadi Kayak Cerama Agama Ya Saya Bacanya Juga Saya Nawa Bukan Saya Nawa Saya Nawa Al-Bantani Dan Saya Abdu Kawan Dan Kawannya Yang Seribu Halaman Itu Katanya Jangan Bicara Kepada Seseorang Sebelum Kamu Mengeluarkan Makhluk Dari Tubuh Kamu Itu Serem Juga Ternyata Di Tubuh Kita Ini Ada Makhluk Lain Yang Bersembunyi Pengalaman Membaca Buku Berarti Udah Dari Dulu Ya Udah Dari Kecil Udah Pegang Buku Buku Sinar Dunia Sinar Dunia Yang Buku Kosong Dibel Berarti Udah Lama Banget Berkecimpung Di Dunia Buku Kalau Saya Kadang Males Stigma Stigma Masyarakat Soal Baca Buku Itu Kayak Kita Kalau Baca Buku Dikata Katain Sok Pinter Kutu Buku Waktu Itu Bawa Buku Saya Di Motor Di Empetin Jadi Kita Kalau Baca Buku Apalagi Mau Pulang Rumah Rumah Saya Kebetulan Di Kampung Jadi Apa Ya Kesannya Itu Kayak Kita Nggak Nggak Oke Kesannya Bawa Bawa Bomb Padahal Itu Bawa Buku Tapi Perasaan Itu Sama Kita Lagi Bawa Sesuatu Yang Buruk Itu Stigma Stigma Ya Kutuh Buku Dan Segala Macem Itu Kadang Bikin Nggak Enak Juga Itu Kenapa Itu Ya Atau Kok Nanya Sama Saya Yang Merasakan Doh Yang Merasakan Saya Pinjam Buku Dirimu Bawanya Nggak Pede Iya Ngerasa Nggak Enak Ya Kenapa Saya Tanya Balik Ngerasa Nggak Enak Apa Yang Berjadi Enggak Kenapa Ya Karena Stigma Itu Karena Stigma Kutub Buku Dan Segala Macem Sok Pinter Padahal Kalau Kita Dikatain Sok Pinter Harusnya Amin Amin Iya Daripada Sok Bodoh Sok Kalau Sok Bodoh Malah Seorang Marah Marah Bersyukur Tapi Kenapa Kita Lebih Marah Dikatakan Sok Pinter Karena Itu Konotasi Semacam Sindiran Nah Itu Bahasa Dikatain Sok Bodoh Marah Kita Sok Pinter Sakit Salah Yang Bener Mana Yang Bener Perempuan Yang Bener Itu Perempuan Bercanda Ngomongin Apa Lagi Ini Kalau Ngomongin Buku Enggak Sampai Sampai Ngomongin Buku Itu Ngomongin Perempuan Ngomongin Ngomongin Perempuan Ngomongin Buku Itu Jangan Jangan Buku Itu Perempuan Bahkan Saya Lebih Mencintai Tubuh Buku Daripada Tubuh Perempuan Sama 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 Sulit Dimengerti Tanda Kutip Tanda Kutip Taud Nanti Dilaporin Ke Antipis Perempuan Itu Apa Semacam Ini Aja Sesuatu Yang di Kepala Saya Ketika Melihat Sebuah Buku Yang Saya Suka Itu Saya Jatuh Cinta Terhadap Perempuan Jadi Kadang Ketika Saya Baca Di Samping Ada Istri Atau Lebih Milih Buku Kadang Kalau Saya Lebih Milih Perempuan Tapi Ada Waktunya Ada Waktunya Baca Dan Waktunya Istri Mungkin Yang Ngedengerin Nggak Ngeti Apa Yang Saya Bicarakan Saya Juga Nggak Ngerti Ya Di Hari Buku Sedunia Ini Kira Kira Punya Tips Nggak Sih Buat Saya Tanggal 23 Oh Tengah Berapa Oh Iya Hari Lagi Iya Kan Tayang Saya Baca Buku Aja Nggak Tahu Hari Buku Sedunia Saya Tadi Baru Lihat Di Instagram Hari Buku Sedunia Kepangetan Saya Tengah 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 Kira-kira Tipsnya Apa Nih Biar Saya Ini Baca Bukunya Nggak Ngantuk Rutin Yang Nggak Rutin Juga Baca Buku Minimal Satu Minggu Satu Lembar Atau Satu Minggu Satu Baris Tengah Bisa Dipaksa Juga Setiap Orang Beda-beda Ada Yang Kadang Saya Baca Buku Tengah Selesai Kadang Baca Buku Selam Satu Dua Jam Satu Buku Tebal Selesai Itu Kadang Mud Tergantung Mud Dan Isi Yang Membuat Kita Penasaran Saya Baca Buku Jilbab Putih Jilbab Jilbab Jilbabnya Kare Sihab Itu Langsung Sekali Baca Selesai Dari Ya Karena Kecil Itu Lumayan Tebal Tidak Bergerak Sama Sekali Dalam Satu Ruangan Makan Minum Enggak Sampai Selesai Itu Buku Saya Baca Jadi Ketika Waktu Saya Baca Di Kubah Saya Beli Di Perpusdan Saya Beli Tiga Buku Di Kubah Masjid Buka Budaya Iklan Ini Harus Sensor Jadi Saya Baru Beli Karena Waktu Itu Kan Namanya Masih Berkejolak Masalah Masalah Seperti Itu Kan Masalah Jilbab Masalah Jilbab Ini Kenapa Kurasihab Itu Memboleh Tidak Maksud Tidak Mewajibkan Perempuan Menggunakan Jilbab Kenapa Masih Jadi Awalnya Dari Ngomongan 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 Sedangkan Saya Orangnya Suka Penasaran Dengan Isinya Isi Pikirannya Pikirannya Gimana Jadi Ketika Baca Buka Duduk Dengan Husu Dari Tadi Temen Saya Ada Ugi Dia Datang Dia Ada Di Tempat Itu Dia Keluar Sampai Dia Balik Sampai Selesai Dalam Sekali Duduk Bukan Baca Cerpen Sesuai Dengan Keresahan Tergantung Keresahan Juga Dan Bukan Untuk Mencari Jawaban Benar Tidak Jadi Untuk Menghilangkan Keresahan Dalam Dada Baca Kepuasan Ketika Sudah Baca Saya Mau Menuruti Pendapat Dia Atau Enggak Itu Artinya Ketika Ada Orang Lain Mengatakan ABC Tentang Buku Itu Saya Sudah Tahu Kenapa Orang Bilang Seperti Itu Ketika Saya Dikut Toko Buku Yang Lain Ada Judulnya Membahas Pertentangan Menggugat Silbabnya Keresi Habit Menarik Juga Kasih Tapi Karena Duitnya Nggak Ada Tapi Itu Buku Di Perpustakaan Pancep Banyak Banget Itu Sedikit Segitu Ya Terhitung Banyak Kalau Dibandingkan Saya Saya Mencumuk Berbulan Baling Sama Dirimu Lah Kalau Banding Sama Teman Penulis Lain Jauh Jauh Itu Ngumpulin Dari Kapan Itu Bukunya Dari Kuliah Dulu Dipaksa Sama Dosen Kebetulan Jurusan Bahasa Juga Juga Ngaruh Kalau Saya Nggak Kuliah Di jurusan Bahasa Indonesia Kayaknya Juga Kecinta Nggak Sebegini Amat Saya Jurusan Fisika Nggak Nggak Cinta Nggak Cinta Sama Fisika Nggak Kocinta Lope Terus Apa Tips Apa Ini Tips Cara Biar Kita Suka Ngebaca Saya Nggak Bisa Ngasih Tips Kalau Untuk Ngebaca Itu Karena Bisa Ya Ngasih Masing Sudah Gini Aja Buku Yang Suka Itu Selesai Nggak Pengalaman Tanjep Sendiri Kalau Tips Saya C Apa Ya Kalau Saya Nggak Nggak Ada Waktu Khusus Untuk Baca Makanya Nggak Bisa Ngasih Tips Jadi Kalau Saya Ragi Mood Baca Ya Baca Kadang Buku Yang Beberapa Tahun Lima Tahun Yang Lalu Beli Belum Dibaca Dibaca Sekarang Bahkan Buku Yang Buku Langsung Dibaca Mana Mudah Aja Buku Yang Waktu Itu Dibeli Dibaca Dijual Lagi Kadang Gini Saya Beli Beli Aja Tapi Ketika Mood Saya Keresah Hanya Muncul Tiba Tiba Sesuai Dengan Buku Yang Saya Beli Jadi Beli Beli Dulu Yang Bagi Pemula Sesuai Anak Sekolah Yang Saya Kasih Tugas Baca Itu Senangguh Sekali Saya Suruh Baca Satu Buku Dipaksa Dulu Berarti Tugas Saya Kuliah Dulu Saya Kasih Ini Hebat Luar Saya Kuliah Disuruh SMP Kalau Sekarang Sudah Banyak Sakses Kalau Dulu Susah Saya Kan Pertama Senang Pertama Agak Senang Baca Buku Dulu Makan Sama Tertarik Baca Baca Buku Itu Males Ngantuk Senang Senang Baca Dilan Dilar Dilar Rindu Pidiba Posisinya Lagi Jaman 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 Jahiliya Jaman Jahiliya Terus Ya Kayak Nyaman Nyamain Sama Kehidupan Sendiri Naik Motor Beda Motor Saya Motor Beat Dilan Motor Saya Back Tapi Pas Saya Baca Itu Kayaknya Oh Kisahnya Ada Sama Samanya Di episode Ketiga Pas Milea Suara Dari Dilan Itu Kan Ditinggal Nikah Juga Sama Jadi Pas Gitu Sama Jadi Dilan Dilan Dirimu Ya Kan Masih Mister Ya Bisa Jadi Dari Mana Kenal Saya Ya Jadi Semenjak Baca Buku Dilan Itu Jadi Senang Baca novel Baca Cinta Dan Segala Macem Ya Pokoknya Tapi Itu Juga Tips Itu Masuk Tips Berarti Baca Yang Sesuai Dari Kesenangan Dulu Senangan Dan Sesuai Dengan Apa Ya Usia Kan Diremaja Tentang Dilan Karena Bahaya Juga Kalau Misalkan Masih SMA Bacanya Pilsafat Jadi Buru Buru Senang Nanti Waduh Gila Nanti Stres Tapi Saya Punya Buku Tapi Nggak Pernah Dibaca Sampai Sekarang Setelah Buku Itu Terbit Ada Untuk Proses Adbitrasi Buku Nikah Buku Nikah Nggak Pernah Dibaca Ya Buat Ngedapetin Buku Nikah Itu Nulis 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 Nelis Berat Daripada Nulis Cerpen Bukunya Nggak Tebal Cuman Perjuangan Mahal Darah Keringat Bercucuran Itu Sudah Jadi Nggak Dibaca Langsung Praktek Praktek Gimana Buku Buku Baca Buku Dimulai Dari Kesenengan Dulu Susah Kalau Nggak Seneng Dipaksa Atmosfer Juga Sang Kita Juga Baca Buku Tapi Atmosfer Lingkungan Teman Teman Kita Bukan Pembaca Malus Nggak Punya Aura Sampai Aura Auran Lingkungan Lingkungan Juga Lingkungan Memengaruhi Makanya Agama Seseorang Dilihat Dari Temannya Kalau Temannya Kristen Ya Maksudnya Apa yang Dilakukan Temannya Temannya Rajin Salah Jangankan Temannya Orang Yang Lewat Aje Mau Bilih Minyak Wangi Kita Bawa Minyak Wanginya Padahal Kita Tidak Teman Sama Orang Itu Mau Jadi Ulama Jadi Penulis Buku Tapi Saya Mau Jadi Sama Dia Deketin Dia Enggak Jadi Gimana Dia Itu Siapa Ya Dia Aja Tapi Katanya Ada Buku Itu Jendela Dunia Jangan Jendela Ada Pintu Aja Buku Itu Pintu Dunia Kita Baca Buku Katanya Bisa Keliling Dunia Itu Filosofi Kayak Gitu Sepaket Ya Keliling Dunia Ya Orang Orang Keliling Buku Buku Dari Keliling Dunia Itu Buku Itu Dibaca Sama Orang Yang Keliling Dunia Sama Aja Berarti Ya Coba Pengalaman Tubuhnya Yang Beda Dia Yang Baca Buku Itu Hanya Pikiran Tubuhnya Enggak Ada Tapi Si Pemenulis Buku Itu Pernah Keliling Dunia Tubuhnya Yang Keliling Coba Mau Pikiran Membahas Perempuan Ngomongin Perempuan Tapi Ketika Ada Perempuannya Ketika Lebih Nikmat Yang Tubuh Makin Malam Makin Seksis Berarti Sepakat Itu Buku Adalah Jendela Dunia Ya Itu Kan Pribahas Berbahasa Udah Umum Paget Ya Percaya Atau Enggak Terserah Susah Kalau Ngomongin Seperti Ini Sama Orang Yang Gak Suka Baca Jangan Salah Pendengar Beranda Ini Suka Baca Semua Minimal Baca Snap Suka Baca Semua Pokoknya Yang Gak Suka Baca Setelah Denger Ini Semoga Semakin Gak Suka Baca Ya Itulah Ya Intinya Yang Gak Usah Dibaksa Juga Sih Ya Kalau Mau Baca Baca Kalau Mau Minimal Minimal Kepo Kenapa Siorang Baca Kenapa Siorang Baca Maksudnya Minimal Yang Dengerin Ini Kepo Kenapa Si Kamu Baca Menjawab Pertanyaan Selama Ini Yang Mendekam Di Kepala Kenapa Si Orang Itu Baca Buku Ngapain Si Minimal Bisa Ngejawab Itulah Itulah Sering Banget Itu Yang Pertanyaan Kayak Gitu Misalnya Teman Istri Suami Kamu Tuh Buku Tengah Pusing Apa Jadi Balik Aja Justru Saya Pusing Tengah Baca Berarti Pusing Kalau Tengah Baca Sehari Misalnya Kalaupun Tengah Baca Tengah Lihat Tengah Megang Itu Kayaknya Hampa Aneh Makanya Kalau Tidur Dibaca Atau Enggak Di Samping Ada Buku Harus Ada Di Setiap Dimana Saya Berpijak Atau Saya Duduk Atau Apalah Gitu Di Rekuwan Saya Di Sekitar Rumah Itu Minimal Ada Minimal Ada Bukunya Baca Mau Enggak Karena Malu Kadang Ini Buku Disini Tapi Nggak Dibaca Terakhir Terakhir Terakhirlah Udah Berapa Menit Coba Udah Lama Udah 46 Masalah Kuat Nggak Hp Iya Kan 46 Padahal Baru Ngobrol Sebentar Ini Soal Sebenarnya Kalau Diterusin Bisa Bisa Berjam Jam Tapi Nggak Usah Berjam Jada Sesi 1 Sampai 100 Jadi Episode Ini Episode 1 Sesi Pertama Nanti Kita Bikin Sesi 100 Buku Langsung Ke 100 Hanya Langsung Ke 100 Hanya 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 Tidak 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 Baca Buku Atau Tidak Tergantung Mood Juga Terus Kalau Memang Ngebaca Itu Bikin Apa Ya Jadi Kebutuhan Kita Ya Kita Baca Kalau Tidak Butuh Ya Apain Itu Aja Kalau Mau Dibaca Kalau Enggak Kalau Enggak 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 Usah Dibaca Yang Mending Baca Quran Ya Baca Kitab Ya Jangan Baca Kurannya Doang Artinya Terjemah Kadang Saya Kenapa Enggak Baca Quran Misalnya Tapi Saya Mencari Buku Yang Kajian Walaupun Cuma Satu Ayat Tapi Lebih Dalam Kadang Kita Suka Dispel Baca Buku Buka Buka Mengkaji Mengkaji Beda Ya Itu Sehingga Selamat Hari Buku Sedunia Untuk Makhluk Manusia Dan Jin Sedunia Ini Kayaknya Orang Lagi Baca Buku Soalnya Di rumah Aja Karena Corona Ini Jadi Hikmahnya Jadi Banyak Yang Kreatif Yang Youtuber Podcast Yang Baca Buku Yang Makeup Yang Ya Banyak Alhamdulillah Kita Jadi Enggak Enggak Sempet Ngomongin Orang Birwaras Birwaras Ya Salah Satunya Ini Gara 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 Corona Ini Iya Saya Bingung Kan Selama Corona Ini Saya Mau Ngapain Untung Bebek Gak Bisa Ya Gak Punya Bebek Lagi Ya Daripada Nganggur Bikin Podcast Biar Ngejaga Kewarasan Haji Biar Gila Ngejaga Kejombloan Juga Biar Kesepian Jadi Jadi Nyari Temen Ngobrol Yaitu Terima Kasih Temen Temen Pendengar Podcast Beranda Udah Ngedengerin Cerita kita Yang gak Penting Banget Ini Semoga Setelah Ini Kalian Jadi Makin Malas Baca Buku Jadi Ngapain Baca Buku Jadi Makin Malas Intinya Selamat Hari Buku Sedunia Salam Bicara Kata Seni Sastra Dan Cinta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Dabu